ambil satu patokan tiang kemudian maju ketika mobil kita dengan tiang tersebut tepat di pertengahannya putar setirnya dua kali ke kanan kemudian kita akan melihat disepion pada tiang tersebut itu adalah panduan kita kemudian kita putar ketika sudah terlihat oleh kita tiang tersebut maka kita luruskan setirnya kemudian kita akan mundur dengan berpatokan pada tiang tersebut namun dalam pikiran kita kita harus merasa bahwa pergerakan mobil berada di pertengahan dari dua tiang tersebut kemudian mundur ketika belakang mobil kita sejajar dengan tiang tersebut baru putar lagi setirnya ke kiri sebanyak dua kali baru mundur kemudian ketika sudah kita rasa sejajar mobil kita baru balas lagi setirnya dua kali ke kanan kemudian mundur untuk tepat berada di tengah semoga berada di jarak dua mobil maju stop ketika posisi sepion berada di posisi seperti ini kemudian putar setirnya dua kali kemudian maju perlahan dan ingat pada posisi seperti ini kita tidak boleh langsung masuk karena bodi kiri kita akan kena mobil samping maka kita akan memepetkan ujung bumper kanan kita ke mobil di samping seperti ini tujuannya supaya mobil kita bisa masuk dengan mulus dan aman semoga bermanfaat membutuhkan parkir yang terlalu mepet seperti ini mundur dulu supaya posisi mobil miring kemudian terus ambil kiri kemudian ambil kanan kemudian ambil kiri lagi kemudian ambil kanan lagi dan mundur lurus stop semoga bermanfaat keluar parkiran jangan langsung belok karena belakang mobil kita akan menyentuh mobil samping tapi ambil kiri sedikit kemudian ketika pertengahan mobil kita melewati mobil samping baru putar setirnya dan keluar semoga bermanfaat